Seorang anak kecil di jalan dengan menenteng lapnya menghampiri sejumlah mobil yang berhenti, dan mulai melap mobil itu dari debu. Selang beberapa saat kaca mobil belakang itu bergerak turun dan tampaklah seorang anak yang ada di dalam mobil itu. Anak yang di dalam mobil diriku mencoba berbincang sejenak kepada anak jalanan itu sambil memberikan mainan kecilnya untuk dicoba. Si anak jalanan itu menerimanya dan mencoba memainkannya di asfal sambil menimpali pembicaraan. Akrab seperti teman lama yang sudah mereka kenal, bincang-bincang ala anak-anak mengalir begitu polosnya tanpa melihat latar golongan dan dari mana berasal. Kemudian si anak dalam mobil pun mengambil mainannya yang besar dan memberikan mainan mobil-mobilan itu untuk dimainkan si anak jalanan. Dan yang dengan segera anak itu pun mencobanya di asfal jalanan. Selesai memainkan mainan tersebut anak jalanan itu melap mobil mainan besar itu dan mengembalikannya. Tapi ditolak anak si empunya mainan itu dan tampaknya memberikan mainan itu ke anak jalanan yang jadi teman sesaatnya itu. Secara spontan anak jalanan itu menerimanya dan kemudian berlari untuk mengambil paket kue kering dan memberikan ke anak yang di mobil itu. Suatu persahabatan ala anak-anak yang jujur, polos, tanpa perlu tahu siapa namanya terlihat jelas. Apa adanya? Kepolosan Kejujuran Tidak memilih-milih teman adalah beberapa sifat dasar yang dimiliki anak-anak pada umumnya. Banyak teladan yang bisa kita petik dari perilaku dan sifat anak-anak jika mau peka dan jujur mengakui saat melihat perilaku anak-anak. Adakah pelajaran dan manfaat yang bisa kita petik dari yang kita lihat ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!